Nama asli dari tempat wisata negeri Dongeng ini adalah Kali Barupi. Kali ini berasal dari bahasa biak, yaitu Irupi, yang berarti air yang ditutupi oleh pepohonan. Kabupaten Biak Numfor merupakan satu dari ratusan daerah di Provinsi Papua yang memiliki 19 distrik dan 264 kampung. Dari jumlah distrik dan kampung itu, biak mempunyai sejumlah tempat wisata yang belum diketahui khayalak ramai. Satu di antaranya adalah negeri Dongeng yang terletak di kampung Patwasup, distrik Yendidori, Biak Barat. Seperti diketahui melalui warga setempat, nama asli dari tempat wisata negeri Dongeng ini adalah Kali Barupi. Kali ini berasal dari bahasa biak, yaitu Irupi, yang berarti air yang ditutupi oleh pepohonan. Dalam perjalanannya, pada 2022 lalu, Kali Barupi mulai berubah nama dengan sebutan negeri Dongeng oleh masyarakat setempat. Sebutan nama negeri Dongeng itu muncul karena lokasi tersebut menyerupai cerita Dongeng yang ada di setiap buku maupun film. Kali Barupi ini dihiasi pepohonan rindang dan akar kayu yang timbul di atas kulit air, serta rumputan yang tumbuh dalam air nampak begitu indah. Selain itu, airnya jernih seperti cermin dan tanpa ada kotoran sedikitpun yang mengapung di permukaan. Dengan keindahan alam yang mempesona, pengunjung yang datang ke tempat ini pun pasti tergiur untuk terus bersuafoto. Lokasi negeri Dongeng ini tidak kalah jauh dari tempat-tempat wisata lainnya yang ada di luar Papua. Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh wisatawan siapa saja untuk mengunjungi tempat indah ini. Sementara itu, Kepala Kampung Patwasuk, Samuel Swabra mengatakan, lokasi tersebut sudah ada sejak 2022 dan saat ini dikelola pemerintah kampung. Jadi melalui badan usaha milik desa atau bundes dan kelompok sadar wisata serta dibantu masyarakat kampung yang mengelola tempat ini. Kepala Kampung Patwasuk sendiri mengajak siapapun yang ingin melihat negeri Dongeng, bisa berkunjung ke Kampung Patwasuk. Cara menuju ke Kalibarupi, wisatawan bisa menggunakan kendaraan pribadi. Karena jarak dari jalan utama hingga ke lokasi mencapai 2 km. Adapun destinasi wisata ini buka setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 7 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Di hari Minggu, Kalibarupi dibuka pukul 11 sampai pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kepala Kampung itu sendiri menjamin bahwa keamanan di lokasi terjaga dengan baik. Untuk itu, bagi siapapun yang mengemari wisata, bisa datang menikmati keindahan alam yang ada di negeri Dongeng ini. Terima kasih telah menonton!